Intro Bintang timnas Vietnam U19, Din Kuatstin, diserang netizen Indonesia setelah berselebrasi di Stadion Gelora Bung Tomo saat Vietnam unggul 21 atas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Serangan netizen Indonesia itu terlepas dari selebrasi yang dilakukan oleh Din Kuatstin usai menjebol gawang timnas Indonesia. Serangan netizen Indonesia itu dilakukan pada unggahan terbaru di akun Instagram Kuatstin. Dengan cepat, unggahan pada 3 minggu yang lalu itu melesat dipenuhi dengan lebih dari 2.900 komentar. Jumlah tersebut berbanding dengan unggahan-unggahan sebelumnya yang dibawa 600 komentar. Sebagian besar dari komentar-komentar pada unggahan terbaru berasal dari netizen Indonesia. Serangan netizen tim merah putih itu tak lepas dari selebrasi gol yang dilakukan Din Kuatstin saat membawa Vietnam unggul pada menit ke-79. Suantin memaksimalkan operan Nguyen Tuanan yang memanfaatkan kelengahan di pertahanan Indonesia. Usai membukul gawang Aditya Arya, Din Kuatstin merayakan gol dengan menempatkan kedua telapak tangan di kedua telinga. Selebrasi itu seperti menantang suara supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, yang selama pertandingan berlangsung tidak berhenti memberikan dukungan untuk tim Asuhan Sintayong. Selain berselebrasi lewat telapak tangan dan telinga, Din Suantin dan juga pemain Vietnam yang lain juga merayakan gol dengan berjoget di lapangan. Akan tetapi, selebrasi itu akhirnya sia-sia, karena tim Nas Indonesia U19 bisa mencetak gol penyeimbang lewat Ferrari dan gol kemenangan dari Rabane Tasnim. Kemenangan atas Vietnam membawa tim Nas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Terima kasih telah menonton!